Dato' Miss Bun Siddiq mengakui sukar untuk mencari pemain yang memiliki perwatakan seperti bekas jago persorongan laki negara, Dato' Li Chong Wei. Beliau yang kini menggalas sebagai pengarah pembangunan remaja persatuan badminton Malaysia, BAM berkata, Chong Wei memiliki satu sikap yang jarang mengatakan tidak dalam setiap arahan diberikannya. Generasi sekarang, mahu cari seperti Li Chong Wei itu paling susah sebab dia tidak pernah katakan tidak. Dia ikut saja apa yang saya katakan dan mahukan. Jika tidak faham, dia akan bertanya kepada saya. Paling penting, dia tahu kedudukannya dengan jurulatih dan tahu bagaimana mahu mengambil hati jurulatih. Kata Miss Bun menelusi program pembelajaran asas badminton secara atas talian yang disiarkan di laman Facebook resmi Kelab Nusa Mahsuri, katanya. Disebabkan sikap Chong Wei itu, ia meningkatkan lagi semangatnya untuk memberi fokus kepada bekas pemain nomor satu dunia berkenaan. Dia mau jadi pemain nomor satu dunia dan saya siapkan dia ke arah itu. Akhirnya, dia berjaya menjadi perseorangan lelaki terbaik mengatasi Rashid Siddiq, Roslin Hashim, dan Hafiz Hashim, katanya. Chong Wei sendiri sebelum ini mengakui Miss Bun adalah watak penting yang menjadikannya sebagai jago dunia. Ini termasuklah membantu pemain itu meraih pengat pedag pertama pada Soekan Olimpik Beijing pada tahun 2008, selain menjadikannya sebagai pemain nomor satu dunia. Mengulas lanjut, Miss Bun berkata, Prinsip kejuruh latihannya mudah dan manak, beliau hanya mahu dua perkara daripada pemain, yaitu masa dan tenaga. Kalau saya cakap latihan jam 5 pagi, jam 4.30 pagi perlu sudah bersedia. Jika saya mahu pakai tenaga pemain itu selama 1 jam setengah, maka mereka perlu bersedia sepenuhnya. Jika tidak sanggup untuk bekerja keras, maka tidak akan berhasil karena mereka yang bergerasan juara adalah atlet yang luar biasa katanya.